Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas kabar bahagia Jens Raffen dan Kelvin Verdom makin dekat bela timnas Indonesia Dulu pernah bersikap tegas tolak tawaran bela timnas Indonesia Tiga bintang Eropa ini sekarang malah mau main untuk skuad merah putih Sejumlah pemain keturunan Eropa beramai-ramai mulai menunjukkan minatnya Untuk membela timnas Indonesia Padahal sebelumnya bintang Eropa ini menolak tegas tawaran dari PSSI dan Sintayong Untuk bergabung dengan timnas Indonesia Situasi ini tidak terlepas dari keberhasilan pemain keturunan Eropa lainnya Yang sebelumnya telah memutuskan bermain di tanah leluhurnya Para bintang Eropa ini menuai kesuksesan di level internasional bersama timnas Indonesia Salah satunya di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Di bawah arahan pelatih kawakan Sintayong Pemain keturunan ini bahu-membahu meloloskan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023 Tidak hanya itu, mereka juga bersama pemain lokal selangkah lagi mengantarkan timnas Indonesia Lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Selain memberikan prestasi, para bintang Eropa ini juga mendapat popularitas Setelah membela timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir Hal inilah yang mungkin membuat bintang Eropa lainnya ikut tertarik membela timnas Indonesia di masa depan Apabila mendapat tawaran dari PSSD 1. Delano van der Heiden Baru-baru ini, nama Delano van der Heiden mencuat ke publik Usai dirinya dikabarkan berminat untuk bermain bagi tanah leluhurnya, timnas Indonesia Melansir dari akun Instagram at halfblotandersindonesi Delano van der Heiden ingin menyenangkan Indonesia apabila kembali mendapat tawaran dari PSSD Seperti diketahui, Delano van der Heiden pernah mendapat panggilan timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu Namun ia terhalang izin dari klubnya Delano van der Heiden yang kini bermain untuk tim kuat Belanda Feyenoord U21 mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Maluku 2. Oleh Romeni Dalam sebuah wawancara dengan media asal Belanda Oleh Romeni pernah menyatakan keinginannya untuk bermain di negara kelahiran leluhurnya, timnas Indonesia Striker FC Utre ini memang punya garis keturunan Indonesia Tepatnya dari sang nenek yang mempunyai darah Medan, Sumatera Utara dan kini menetap di Belanda Ia juga bisa menjadi opsi sepadan dari Rafael Struik yang saat ini menjadi pemain keturunan satu-satunya yang berposisi striker di timnas Indonesia Saya menerima pesan Instagram setiap detiknya Itu sangat menarik dan benar-benar indah Anda bisa menjadi panutan dan menginspirasi orang Jadi, ini tentu sebuah kesempatan yang luar biasa Kata oleh Romeni dikutip dari Voetbal Primor 3. Emil Audero Emil Audero sebetulnya menjadi salah satu pemain keturunan yang diincar untuk membela timnas Indonesia Usai PSSI menunjuk Sinta Iyong sebagai pelatih Garuda Namun saat itu, ayah dari Emil Audero yakni Edi Mulyadi yang berasal dari Lombok Dengan tegas melarang anaknya untuk menerima tawaran timnas Indonesia Meski demikian, belakangan Emil Audero memberikan kode jika dirinya bisa membela timnas Indonesia Salah satunya saat melakukan pertemuan dengan ketum PSSI Erik Thohir Kabar bahagia datang dari dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Yaitu Kelvin Verdong dan Jens Raven Kini Verdong dan Raven semakin dekat untuk berseragam timnas Indonesia Sebab telah menjalani tes medis di rumah sakit mitra keluarga Cibubur pada tanggal 30 April tahun 2024 PSSI melalui akun Instagramnya Memposting ulang unggahan RS mitra keluarga mengenai proses tes medis Verdong dan Raven Dua pesepak bola berdarah Indonesia Kelvin Verdong dan Jens Raven Melakukan medical check up di mitra keluarga Cibubur Atmos Anders Cibubur selaku ofisial medical partner PSSI Tulis RS mitra keluarga Cibubur melalui unggahannya Medical check up atau tes medis wajib dilakukan sebagai salah satu syarat naturalisasi Untuk menjadi warga negara Indonesia Selain itu, proses ini juga dilakukan untuk melihat kesiapan fisik dan mental Verdong dan Raven Dengan begitu, Kelvin Verdong dan Jens Raven siap memberikan yang terbaik di lapangan Selanjutnya, kita doakan supaya proses naturalisasi mereka berdua lancar Lanjut RS mitra Verdong dan Raven pun mengucapkan terima kasih karena telah difasilitasi dalam proses naturalisasi menjadi WNI Terima kasih kepada semua tim dokter Sampai bertemu lagi Ujar Verdong Verdong dan Raven tengah dikebut proses naturalisasinya oleh PSSI Tujuannya agar mereka bisa segera membela timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada Juni tahun 2024 Anggota eksekutif komite PSSI, Arya Sinulinga Menegaskan PSSI tengah berupaya agar Verdong dan Raven segera membela timnas Indonesia Kita kejar Makannya harus sat-sat PSSI tidak pernah janji Berjuang dulu nanti tiba-tiba muncul Kata Arya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!